Jadwal Timnas Indonesia U20 versus Antalya Sport U20 Baru saja diungkap PSSI Rencananya, laga uji coba bakal digelar di Limak Arkadia Football Center, Turki Pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat Laga ini merupakan pertandingan kelima Timnas Indonesia U20 Selama menggelar pemusatan latihan di Turki Sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober 2022 kemarin Timnas Indonesia U20 menang 2-1 atas tim amatir Turki Cakal Likli Sport Kemudian, pada tanggal 26 Oktober 2022 Skuad Garuda Nusantara, kalah 1-2 dari timnas Turki U20 Pada tanggal 1 November 2022, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 3-1 atas timnas Moldova U20 Selanjutnya, atau pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 Timnas Indonesia U20 bermain 0-0 dengan lawan yang sama yakni Moldova Seharusnya, setelah menghadapi Moldova Timnas Indonesia U20 Melanjutkan pemusatan latihan di Malaga, Spanyol Namun, karena ada visa yang belum beres Keberangkatan timnas Indonesia U20 Ke Spanyol pun tertahan Sembari menunggu waktu berangkat ke Spanyol Timnas Indonesia U20 Akan melakoni laga uji coba kelimanya Tahun lalu, atau pada tanggal 21 November 2021 Timnas Indonesia U18 Yang diperkuat mayoritas pemain-pemain saat ini Berkesempatan bersua Antalya Spor U18 Hasilnya, skuad asuhan Sintai Yong Menang 3-1 Saat itu, Ronaldo Kuateh menjadi bintang Lewat dua gol yang dicetat Sementara itu, satu gol lainnya Dilesakan Alfrianto Niko Tahun lalu, Ronaldo Kuateh menggila Saat Timnas Indonesia U18 Menggelar pemusatan latihan di Turki Dari tiga pertandingan Ronaldo Kuateh mengemas lima gol Hal itu berbeda dengan sekarang Dari empat laga uji coba Yang dijalani Timnas Indonesia U20 Tak ada satupun gol yang dibuat Pesepak bola keturunan Indonesia Liberia ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!